Kita beralih ke informasi lain, sodara pihak Eliezer membantah Eliezer melanggar kontrak dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengacara Eliezer, Roni Talapesi mengatakan, wawancara Eliezer sudah dilaporkan ke salah satu wakil ketua LPSK. Roni mengaku sudah menelpon salah seorang wakil ketua LPSK terkait rencana wawancara. LPSK pun mempersilahkannya dengan syarat Eliezer tidak keberatan. Roni pun sudah berkirim surat pada Hamin Satu wawancara dan mempunyai dokumentasinya. Menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK hari ini yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Menurut saya keputusan ini tidak cukup bijaksana dan merugikan terpenuhinya hak hukum dari Eliezer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!